Intro Wakapolres Alor Kompol M Arief Sadikin memastikan proses hukum kasus tenggelamnya KM Nusa Kenari II yang terjadi di perairan Tanjung Margaret Alor pada 15 Juni 2019 lalu sudah ditangani Direkturat Polair Polda NTT. Menurut Wakapolres penanganan hukum kasus atas tenggelamnya kapal milik pemerintah Kabupaten Alor yang menelan 7 korban jiwa ini awalnya akan ditangani oleh penyidik reskrim Polres Alor dan selanjutnya dilimpahkan ke penyidik Polair Polda NTT. Dari hasil penyelidikan sementara penyidik reskrim Polres Alor sudah menahan 4 orang nakoda juga anak buah kapal. Hal ini disampaikan Wakapolres Alor pada wartawan pasca evakuasi jenasa korban oleh tim Sargabungan di Pelabuhan Kalabahi Alor. Sementara itu upaya pencarian para korban KM Nusa Kenari II oleh tim Sargabungan pasca tenggelamnya kapal tersebut berlangsung kurang lebih selama 3 hari. Menurut data tim Sargabungan menyebutkan sebanyak 7 jenasa korban berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Umum daerah Kalabahi untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Status kapal milik pemerintah Kabupaten Alor diduga tak mengantongi izin untuk melakukan penyeberangan dari Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kalabahi saat melakukan penyeberangan. Sementara memang untuk nakoda dengan APK-nya masih mengambangkan diri di Pursa Alor. Sudah dilakukan pemirsaan awal interogasi oleh penyidik Pursa Alor dari Reskin. Besok akan ditindaklanjuti oleh penyidik dari Pulau Air Pada NTD. Mereka besok akan datang. Jadi kasus itu secara awal ditangani oleh Reskin, Pursa Alor. Tapi nanti akan dilimpahkan ke penyidik Pulau Air Pada NTD. Ada berapa orang yang dipercaya sementara? Sementara dipercaya ada 4 orang. Dari Alor, Nusa Tenggara Timur, Lidar Ismail Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!